Intro Salam Sejahtera Malaysia Pada 29 Julai, pencalonan pilihan raya negeri Pencalonan bagi DUN Untuk yang bakal bertanding pada PRN 12 Ogos ini Azmin Ali yang bakal bertanding di Hulu Kelang Dan bakal bertempur satu lawan satu Bersama dengan bekas anak didiknya Yaitu daripada Pakatan Harapan Tuan-tuan dan papan semua Ada yang berkata Ini adalah peluang terakhir Azmin Ali Untuk membuktikan beliau masih relevan Dalam arena politik di Malaysia Dalam sebuah artikel daripada biharian.com Yang bertajuk Azmin antara pemimpin paling dibenci Punyokong PH Ditanya di sini PRN Selangor disifatkan Peluang terakhir kepada bekas Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Maman Azmin Ali Untuk membuktikan keupayaannya Sama ada masih relevan Atau sebaliknya Dalam arena politik negara Bekas naib Ketua Pemuda UMNO Syaril Hamdan Bagaimanapun beranggapan Azmin yang juga bekas Menteri Perdagangan Antara Bangsa Dan Industri Masih mempunyai pengaruh Tersendiri di Selangor Sekaligus membuka peluang Untuk terus berpolitik Di negeri berkenaan Saya anggap ini adalah Peluang terakhir buat Azmin Walaupun beliau hanya Pernah kalah sekali Yaitu pada pilihan raya yang lalu Tetapi saya tidak rasa Kerjaya beliau akan bertahan lama Dalam dunia politik Bertahan dalam dunia politik Sekiranya beliau Kalah sekali lagi Dalam PRN Dua perkara akan berlaku Politik negara akan meninggalkannya Atau dalam bersatu sendiri Beliau mungkin tercicir Berbanding beberapa pemimpin lain Katanya pada program Podcast Keluar Sekejap Digendalikan bersama Ketua Pemuda UMNO Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin ataupun KJ Sedulah-sedulah Adakah benar apa yang dinyatakan oleh Syaril Hamdan Dan juga Dalam kenyataan ini Peluang terakhir Azmin adalah Pada pilihan raya negeri Yang bakal diadakan Pada bulan Ogos Pada 12 Ogos Azmin Ali yang bakal bertanding Di Hulu Kelang Menurut Syaril Hamdan Adalah peluang terakhir Azmin untuk membuktikan Beliau masih relevan Dan sekiranya Azmin Ali kalah Ini akan Adakah ini akan Adakah ini akan Membawa impak negatif Kepada kepimpinan PN dan Bersatu Setelah dinyatakan di sini Sekiranya beliau kalah Sekali lagi Kali ini dalam PRN Dua perkara akan berlaku Politik negara akan Meninggalkannya Makna kata Politik di Malaysia Tidak lagi relevan untuk Menerima Kepimpinan Azmin Ali Dan yang kedua Atau dalam Bersatu sendiri Beliau mungkin Tercicir Adakah di sini Azmin Ali Pun Bakal Disisikan Daripada kepimpinan PN dan Bersatu Sekiranya Azmin Ali Kalah Pada PRN Di Dun Hulu Kelang Nah saudara-saudara Saya Secara pribadi Saya bersetuju Dengan kenyataan Syaril Hamdan Di mana Di sini adalah Peluang terakhir Azmin Ali Membuktikan Bahwa beliau Masih relevan Nah sekiranya Beliau kalah Sudah pasti ini Satu kejutan buruk Untuk Azmin Ali sendiri Dan kepada Kepimpinan Bersatu Dan Perikatan Nasional Dan begitu juga Saudara-saudara Kalau Azmin Ali menang Nah maka Di situ masih terbuka Peluang untuk Azmin Ali Untuk masih kekal Relevan Sebagai ahli politik Yang disegani ramai Nah saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fel Lifestyle Bahang pilihan raya negeri Yang semakin Membarah PRN Yang bakal diadakan Pada bulan Ogos Yang akan Bakal diadakan Tidak lama lagi Semakin Panas Membarah Kita dapat melihat Jentera parti Daripada Kepimpinan Kerajaan Daripada Kepimpinan Pembangkang Dan semua parti Yang menghantar calon Kita mendengar setiap hari Berita tentang Pilihan raya negeri Akhirnya Persoalan yang timbul Sebelum ini Azmin Ali Dimanakah beliau Akan bertanding Akhirnya sudah terjawab Selepas pencalonan Pada 29 Julai Dimana Kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang Yang akan menyaksikan Pertandingan Satu lawan Satu Di antara Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Yang Mewakili Perikatan Nasional Dan yang menariknya Sedera-sedera Lawan Bagi Azmin Ali Di Dun Hulu Kelang Ini adalah Bekas Anak didiknya Sendiri Yaitu Juwai Ria Zulkifli Dari Pakatan Harapan Nah Sedera-sedera Bagi saya ini Salah satu kerusi Yang panas Dimana Azmin Ali Yang memang Salah satu pemimpin Terkenal di Malaysia Akhirnya akan Bertanding Di Hulu Kelang Akan bertanding Di Hulu Kelang Dan yang menariknya Beliau Akan berlawan Dengan Bekas Anak didiknya Sendiri Yaitu Juwai Ria Zulkifli Dari Pakatan Harapan Pengesahan Pencalonan Kedua-duanya Diumumkan Pegawai Pengusus Pengurus Pilihan Raya Dun itu Kairul Aizawati Pekalit Di Dewan Mutiara Bestari Mohd Azmin Menyerahkan Borang Pencalonan Pada jam 9.03 Pagi Manakala Juwai Ria Pada 9.15 Pagi Artikel ini Pada 29 Julai Terdahulu Azmin Yang juga Pengurusi Perikatan Nasional Azmin Yaitu Pengurusi PN Selangor Antara yang Awal Tiba di Pusat Pencalonan Kumpulan Penyokong Mohd Azmin Diketuai Pengurusi PN Tan Sri Mujdinyasin Dan Ahli Parlimen Araw Datuk Seri Syahidan Kasim Bersama Sekitar 500 Penyokong Sementara itu Juwai Ria Yang juga Timbalan Ketua Wanita PKR Diiringi Sekumpulan Penyokong Diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ke pusat Pencalonan Turut Dilihat Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor Bekas Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman Bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Maklik Dan Pemimpin MCA Dr. Mah Hang Sun Nah saudara-saudara Adakah Azmin Ali Disini Bakal Menang Di Dun Hulu Kelang Menurut Anda Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Mendekat butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Akhirnya saudara-saudara Bahang pilihan raya negeri Yang semakin hangat Membarah Tidak lama lagi Bakal diadakan Pilihan raya negeri Pencalonan pun Sudah Selesai pada 29 Julai Sudah Ada calon Untuk setiap dun Yang bakal Bertanding pada Pilihan raya negeri Akhirnya Rafi Z Dalam sebuah Kenyataan Yang mengejutkan Dimana dalam Sebuah artikel Daripada Biharian.com Ataupun BH online Rafi Digugurkan Bukan Sebab Lantang Parti Keadilan Rakyat PKR Menafikan Penguguran Nama penyandang Kerusidun Ampangan Datuk Dokter Mohamad Rafi Disebabkan Kelantangannya Mengkritik Kepimpinan Parti itu Jadi Rafi Digugurkan Bukan sebab Lantang Nah Akhirnya Timbalan Presiden PKR Rafi Z Ramli Yaitu Menteri Ekonomi Membuat Kenyataan Bagi saya ini Mungkin Pemecapan Mengejutkan Ataupun Penguguran Mengejutkan Timbalan Presiden PKR Rafi Z Ramli Berkata Terdapat Juga Penyandang Lain Yang Digugurkan Sebagai Calon Kerana Di Peringkat Parti Mahu Memastikan Keseimbangan Dan Memberikan Peluang Kepada Calon Muka Baharu Kita Nak Kekalkan Supaya Ada Penyertaan Calon Wanita Yang Lebih Tinggi Kalau Tidak Tak Cukup Kalau Dahulu Sebelum Adanya Kerajaan Perpaduan PKR Boleh Bertanding 15 Hingga 20 Kerusi Tetapi Sekarang Kita Ada 6 Kerusi Sahaja 6 Itu Kita Nak Pastikan Paling Kurang 1 Per 3 Itu Adalah Wanita Katanya Kepada Pemberita Mahu Rafi Sebelum Ini Membuat Kejutan Di Pusat Penamaan Calon Dun Ampangan Di Kompleks Belia Dan Sukan Paroi Apabila Tampil Sebagai Calon Bebas Pada Pilihan Raya Negeri Ataupun PRN Mahu Rafi Kemudiannya Mendakwa Namanya Tidak Dicalonkan Sebagai Calon PKR Di Kerusi Itu Atas Arahan Dua Pemimpin Berkepentingan Dalam Parti Dakwa Mahu Rafi Pemimpin Berkenaan Adalah Rafi Dan Naib Datuk Seri Aminuddin Harun Selepas Dimaklumkan Sendiri Oleh Presiden PKR Sendiri Yaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada 26 Julai Yang Lalu Mengulas Lanjut Rafi Z berkata Pemilihan Calon Itu Keputusan Parti Dan Sesiapa Yang Mahu Menjadi Wakil Rakyat Perlu Tertakluk Kepada Perkara Itu Contohnya Kalau Bertanding Sendiri Saya Sendiri Pun Tak Akan Mendapat Tempat Saya Bertanding Dan Mendapat Tempat Kerana Parti Dan Anggota Parti Serta Parti Itu Diterima Oleh Rakyat Katanya Dun Ampangan Menyaksikan Pertembungan Tiga Penjuru Apabila Muhammad Rafi Akan Disaingi Oleh Calon PH Bila Tiga Tiga